Halo guys, ketemu lagi di channel Mazami ya Kali ini kita masih main graveyard keeper Jadi kita melanjutkan yang kemarin ya Kita udah buat banyak item ya kemarin Dan disini juga kita buat Udah buat kantor baru Yang kita bekerjasama dengan merchant ya Jadi disini Progres kemarin cukup banyak ya Yang udah kita lakuin Dan harusnya disini kita sekarang akan melanjutkan Untuk bisnis selanjutnya guys Kita akan buka penjualan di teven guys Jadi teven kita masih belum ada penjualan Disini kita di hari minggu ya Disini harus sermon Dan waktunya udah hampir malam Kita akan sermon dulu guys Untuk dapetin faith dari orang-orang ya Kemarin kita udah banyak melakukan misi yang cukup Apa ya cukup banyak ya Jadi dan cukup Berguna ya Jadi kita disini tinggal bisnis-bisnis dulu Abis itu kita lanjutin misi lagi guys Dan disini untuk conventionnya Nggak ada yang itu ya Nggak ada yang gunain Jadi langsung aja kita akan Sermon ya guys ya Oke seperti biasanya Kayaknya akan dapet 12 faith Seperti biasa ya Jadi kemungkinan ini dapet 12 faith Dan nanti kita akan gunakan untuk resurrection guys Jadi kita akan penuhin dulu zombie-nya ya Zombie-zombie yang udah kita punya Nanti kita akan pekerjakan Di tambang dan di tempat-tempat lain guys Disini juga ada yang bekerja disini Kalau kalian nggak tahu ya Oke kita disini dapet 12 faith Seperti biasanya ya Kita punya 13 Oke Dan disini kita cek disini Ada zombie yang bikin buku guys Kalau kalian nggak tahu ya Ini ada zombie yang kita pekerjakan Untuk bikin buku Dan cukup lama guys Jadi ini prosesnya lama ya Ini udah hampir seminggu guys Masih proses ya Lama sekali ya Dan lanjut Kita akan langsung pergi ke Talking School Ini adalah tepon kita ya Dan kita cek disini Masih belum ada penjualan Karena mungkin Kita perlu naikkan sesuatu disini guys Kita nggak tahu ya Atau Bentar Kita cek dulu inventorynya Harusnya disini masih ada Barang-barang Dan belum ada yang beli guys Anehnya itu ya Kita nggak tahu Cara jualannya disini Oke Oke Sangat simpel sebenarnya ya Perintahnya Disini juga kita disuruh Untuk naikkan quality-nya guys Jadi mungkin kita akan Lakukan naikkan Quality-nya dulu Salah satunya Dengan cara buat ini guys Buat ini ya Apa namanya Misi dari Gary Ini kita bisa melihat Masa lalu guys Kita bisa Vision ya Ke masa lalu Looking into the past But remember The safety protocols Oke Dan disini Ada misi dari Gary Kita disuruh Cari Ancient wine Dari Adam Farmerson Atau Miller ya Kita cek disini Adam ini Seperti apa guys Adam Adam ini adalah Ini ya Petani ya Kita akan langsung saja Kesana Dan kita akan Tanyakan tentang Ancient wine Flush ya Tapi ini udah malem guys Kita cek aja ya Disana ya Atau Miller Miller ini siapa ya Miller Miller Ini dia Miller Ini adalah Ini siapa guys Kita jarang ketemu ini ya Kayaknya ya Oke Nanti aja Untuk Miller Kita akan Oh Miller itu Penjual flour guys Baru inget ya Flour itu ya Tepung ya Dia penjual Tepung guys Dan disini Kita akan Tanyakan dulu Ke anaknya Farmer Kalau masih ada ya Harusnya Tidak ada sih Oke gak ada Oh ini dia Masih ada guys Kita tanyakan aja Gak bisa Ternyata ya Gak bisa guys Bentar Kita cek dulu Tadi Kita Take the ancient wine From Adam The farmer The farmer son Or the Miller Oke Jadi Kita perlu tanya ketiganya Disini untuk Farmernya Adam ini Kita gak bisa dapetin guys Kita gak dapetun juga ya Dari dia Dan mungkin kita akan Kembali di Pagi hari Kita akan kembali Di pagi hari Untuk dapetin itu guys Sementara kita akan Cek tanaman kita dulu guys Dan disini Tanaman kita masih belum tumbuh Ya Apple dan ini Kita mau bikin itu guys Potion ya Dan untuk mayat Karena kita bisa Resurrection ya Sekarang Harusnya kita akan Panen guys Tapi ini masih belum bisa Dipanen ya Oke Ini kita panen dulu Carrotnya Kita akan taruh Di tempatnya Donkey Jadi Kita fokusnya Resurrection dulu ya Karena Kita butuh Banyak tenaga guys Jadi disini Kita juga belum Buka Teknologi Untuk Quarry Tambang batu ya Oke Disini Sisa carrotnya Kita taruh sini aja Dan Seed carrotnya Kita taruh sini juga Kita akan Tanam nanti Dan selanjutnya Kita akan cek juga Untuk Grape kita guys Disini Zombie nya nganggur guys Gak ada kerjaan ini Kita Tinggal aja Gak apa-apa Jadi kita punya ART Sekarang ya Kita punya Pembantu guys Untuk bikinin Item ya Oke Disini kita cek Masih belum tumbuh guys Disini masih belum ya Dan Udah Agak Siang ya Kita Langsung aja Pergi ke Petani Kita akan Jalankan misi Dari Gary dulu guys Karena ini Gimana caranya Teven ini jalan guys Kita punya Dua bisnis Yang pertama Bisnis dengan Merchan Yang kedua Bisnis dengan Di Telfon kita Kita punya Warung sendiri Guys Oke Untuk farmer Disini Tadi gak bisa Kita tanya aja Ke farmer Sonnya Oke Disini kita bisa Tanya Wine Flush Oke 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 Kita dapet Ancient Wine Flush Guys Oke Misinya udah selesai Dan kita akan Langsung saja Pergi ke Teven kita Kita akan Lihat ke Masa lalu guys Kita akan Lihat ke Masa lalunya Itu ya Farmer Farmer dan Farmerson Kayaknya ya Oke Disini kita akan Kasihkan ke Gary Oke Kita dapet Alchemy Recipe Oke Disini kita akan Lanjut Cek ke Masa lalunya Guys Nah Seperti ini guys Cara lihat Ke masa lalu Untuk Kalian yang Belum Tahu Nah Ini dia Ini kayaknya Oke Masih berhubungan Sama yang kemarin Ini Tempatnya Sama Kayaknya Oke Disini Kloto Ya Ini Kloto Guys Yang tengah Ini Kloto Priestess Oke 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 Jadi Kloto Dan Chain Ini Itu Kakak Adik Guys Bella Ini siapa Guys Bella Itu siapa Guys Oke Kayaknya Itu aja Kayaknya Visionnya Kita Melihat Masa lalu Cukup Sampai Itu Kloto But Kloto Is Our Crazy Witch From The Swamp Ya Depas When 200 Is Have Been Draw On The Old Chart Ya Oke Kita Disuruh Cari Artifact Lagi Oke Kita Disuruh Tadi Ngapain Disuruh Ke Dick Rumahnya Dick Find Unearthed Ancient Door Between The Village And Dick Home Oke Find The Legendary Helm In The Farmer House And Bring To Gary Oke Oke Kayaknya Yang 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 Kedua Itu Kayaknya Susah Dan Disini Cara Untuk Naikin Tevin Quality Kita Bisa Taruh Artifact Tadi Kita Taruh Sini Oke Disini Nambah Satu Lumayan Dan Disini Masih Belum Ada Penjualan Guys Oke Kita Tanya Ini Sudah Beberapa Kali Tapi Kita Nggak Ngerti Cara Jualnya We Sell Alkohol Kita Butuh Alkohol Kayaknya Kita Butuh Wine Ya Ini To Make Sure It Doesn't Run Out Oke Customer Like To Buy Alkohol And Enjoy Themselves But They Like Quality Tevin Nah Ini Dia Guys Kuncinya Kayaknya Quality Tevin So 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 Higher Tevin Quality The More Customer You Get And The More Money Oke Jadi Itu Guys Hint Itu Jadi Antara Kita Bikin Alkohol Tadi Atau Kita Bikin Quality Tevin Kita Masih Belum Tahu Guys Oke Disini Kita Suruh Gali Antara Disini Sama Di Village Ini Kayaknya Kita Cek Dulu Disini Dapat Ancient Door Kita Masih Ke Gary Guys Kita Masuk Lewat Sini Aja Gak Bisa Ternyata Oh Bisa Oke Disini Kita Kasih Aja Ke Gary Dan Kita Lanjut Mungkin Cek Ke Masa Lalunya Gary Kalau Enggak Itu Kalau Enggak Salah Oke Kayaknya Ini Gary Di Masa Lalu Guys Kok Gary Si Dick Kita Ke Masa Lalunya Dick Oke Disini Ada Mayat Dan Kayaknya Akan Dibuang Ke sungai Atau Gimana Terbang Mayat 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 Terbang What The Hell Oke 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 I need the key To the right portal Oke Digus ya namanya Use the portal Oke Oh jadi Horadric itu Anaknya Dig guys Oke kita ada mayat baru ya Barusan ya Mayat kita udah dateng guys Mayat beneran ya ini ya Yang harus kita Kerjain ya Oke But I wanted beer Oke That keeper name me Gary Oke Oke kita dapet engine door Kita akan taruh di tempat tadi ya Di kabinet kita Untuk nambah Telephone quality kita guys Oke mantap disini udah Quality nya 18 dan Masih belum ada penjualan disini juga reputasinya masih kecil ya Ini gak bisa lagi guys Taven table udah penuh guys Oke Oh ini tapi butuh reputation star guys Kita bisa bikin graveyard festival ya Kita feed masih punya sih Tapi ininya loh guys reputation starnya ini loh Kita gak tau caranya Kita gak tau caranya ya Kita tanyain aja orang-orang Gak bisa ternyata Oke kita masih belum tau ya caranya bikin reputation star nya Kita langsung aja Lihat disini Lihat disini tanning agent Ini kita butuh guys Tanning agent itu Kemarin kita butuh buat apa ya Lupa ya Yang pasti ini kita butuh guys Tanning agent itu barusan ya Selanjutnya kita Selanjutnya kita akan pulang ke rumah Dan kita akan Olah Mayatnya guys Kita akan hidupkan kembali aja ya Kita akan suruh dia jadi porter Kita ambil dulu zombie juice nya Oke tinggal satu ya Dan kita juga akan ambil fate nya Sepuluh ya Jadi kayaknya Kayaknya ini zombie terakhir Yang akan kita hidupkan guys Karena kita juga Gak tau Ini zombie nya ini Bisa kerja Kayaknya kita butuh banyak sih tapi ya Oke sebentar Sebelum kita hidupkan kembali Kita ambil darah nya dulu guys Karena darah ini Kita bisa bikin Pool of blood ya Oke ini juga lumayan jelek ya Mayatnya Kita akan cek disini gagal ya Gak apa-apa Kita akan disini Hidupkan kembali guys Kita butuh blood nya aja ya Oke Kita hidupkan guys Jadi zombie ya Disini sebelum itu Sebelum kita antar zombie nya ke Quarry Untuk jadi porter ya Kita akan taruh dulu blood nya disini guys Jadi biar terkumpul Disini udah 9 kurang 1 lagi Kita bisa bikin Pool of blood guys Lanjut kita akan ke quarry Dan kita akan Taruh dia disini guys Bentar Disini nganggur ya Ini Porter yang satunya ini ya Oke harusnya habis ini berangkat guys Kayaknya masih belum keluar Kewalahan ya dia ya Apa kita buka ini guys Buka ini ya Marble ini Tambang marble ya Bentar Kita cek dulu teknologi nya Ini kita butuh guys Biar nanti Gak gagal ya Untuk Otopsi nya Bentar Disini kita bisa ambil ini juga Ini banyak yang penting guys Banyak sekali yang penting Ini juga kita butuh ya Oke Untuk penulisan nanti aja Kita yang zombie zombie dulu Disini zombie winery Dia bisa bikin wine Oke Ini juga penting ya Aduh guys Bingung guys Kita butuh blue point ini Sangat banyak ya Oke Disini kita bisa ambil Furnace 3 Kalau mau ya Sword master You know to use How to use your blade You inflict additional damage And probably Blue cool with your sword Oke Dan Disini Kita bisa ambil Quarry Tapi kita harus ambil ini dulu guys Marble ya Ini kita ambil dulu Marble Karena ini juga cukup penting Kayaknya ya Dan selanjutnya Kita ambil zombie quarrying guys Oke Mantap Dan disini carpenter You know how to deal With wood Circular saw armor Productive in your hand Oke Oke Tinggal 50 blue point lagi Disini kita akan ambil Yang penting guys Yang bener-bener Kita butuhin ya Bentar Kita mikir dulu guys Kita gak terburu-buru ya Ini kita butuhin dulu guys Biar kita gak gagal Waktu nulis Untuk graveyard Ini kita bisa slow down ya Kita bisa Agak pelan-pelan dikit Nanti aja Ini untuk Hiasan makam ini Kita bisa nanti aja guys Disini kita butuh yang lain Embalming table Ini kita kayaknya Lebih butuh dulu ya Dan juga kita Ambil alchemy ini Oke Sisa 20 Disini kita bisa Bikin Injection Kita ambil aja Gak tau Ini nanti untuk apa Dan disini kita bisa Dapet ini juga Oke Kita ambil yang Kayaknya butuh ini guys Kita punya lemari es ya Untuk mengawetkan Mayat Biar gak cepet busuk ya Kita butuh ini dulu Oke Nanti kita akan buat Satu-satu guys Jadi yang pertama Kita akan buat Untuk zombie ini guys Zombie Quarry dulu ya Disini untuk zombie Stone Marble Dan Kayaknya itu aja Kita gak ada Untuk iron ore Iron ore udah ada ya Di Mine yang ada Di lubang itu Disini kita butuh Pix axe Dan butuh flitch ya Kita akan Farming Kayaknya Stone dulu guys Oke Kita akan pulang Bikin Bikin Itu ya Pix axe Sama flitch Ini kita bikin Flitch nya dulu Setelah itu Kita bikin Kita bikin ini guys Bentar 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 Kita bikin Pix axe Dimana ya Bikinnya Disini Ketutupan ya Pix axe Oke Pix axe Ini kita bisa bikin Yang ini Yang still Atau yang biasa guys Tapi karena ini zombie Kita gak terlalu Peduli ya Jadi kita akan Bikin aja Yang Biasa Pix axe 1 ya Oke Kita bikin aja Dan kita akan Kasihkan Ke Nanti Ke Zombies Ya Kita langsung aja Pergi ke Quarry lagi Kita bawa Zombies Ke Masih kurang Satu ya Ternyata Flitch nya Oke kita tunggu dulu Cooldown nya selesai ya Ini masih Cooldown Sementara itu Karena ini Akan jadi Tukang farming Disini Kita akan Letakkan dulu Disini ya Oke Disini masih Cooldown Kita istirahat aja Guys Biar Lebih fresh ya Dan disini Juga harinya Merchan Kita akan Pergi ke kantor Baru kita guys Kita akan cek Penjualan kita ya Apakah sukses ya Kita kemarin Jualan paku Sama jualan Keramik Jualan pot Jadi nanti Kita akan cek juga Ini flitch nya Barusan masih kurang Kita bikin lagi Satu kali lagi Flitch nya Dan kita tunggu Cooldown Tunggu Cooldown Selesai Disini Nganggur Kita suruh Ngapain Kita suruh Untuk bikin Ini aja Disini Ini kayaknya batunya Juga gak ada ya Kita taruh sini aja Biar standby Kalau batunya habis Nanti juga diisi Sama zombie yang barusan Guys Oke Kita butuh satu lagi Untuk Kita butuh banyak Sebenernya Tapi untuk saat ini Kita butuh satu lagi Porter Biar gak kualahan Ya Porter nya yang barusan Yang nganggur tadi Di kuari tadi ya Gak apa-apa Pelan-pelan Kita akan Buat dulu Yang ada dulu guys Kita bikin Zombie stone Quarry right Apa left Sama aja Kayaknya ya Oke Disini tukang Tambang batunya Udah bisa kita Perkerjakan guys Tapi ini disini Salah tempat ya Harusnya left ya Ini ya Bentar Kenapa ini gak bisa guys Oke Kayaknya salah tempat Kita ya Harusnya yang ada 29 nya ini guys Jadi kita pulang dulu guys Aduh Kita butuh Wood wedge ya Namanya ya Disini dia kerja Porter nya Dan gak kualahan ya Kita pulang dulu Ambil wood wedge Sebanyak mungkin guys Wood wedge ini Kita punya guys Kita kemarin Udah nyetok banyak ya 65 Lumayan Dan kita akan Kembali lagi Disana lagi guys Nah dia kerja Biarin dia kerja guys Kita Mungkin ada minusnya ya Kalau pake zombie Minusnya adalah Kita gak dapet Blue point ya Dari Buatin ginian Harusnya kita bisa dapet Blue point Tapi kita gak bisa dapet guys Seperti itu ya Mungkin minusnya Seperti itu Oke Disini kita Akan lanjut Ke quarry lagi Dan kita akan Taruh beberapa Wood wedge Di tempatnya guys Kenapa gak bisa ini guys Oke bisa ternyata Dan ternyata Gak butuh Wood wedge guys Langsung bisa farming Sendiri ini Oke Karena disini Gak butuh Wood wedge Kita akan simpen aja Disini untuk Stock ya Dan oke Selanjutnya Kita akan cek Di review Just scam Apakah kita bisa Ngecraft sesuatu lagi Disini Kita punya Stock silk ya Kita kemarin Tinggal nunggu Happiness guys Ini apakah happinessnya Bertambah Kita akan cek aja ya Kita akan cek happinessnya Disini 2,58 Guys Dari 6 ya Oke kita cek Disini Kita bisa Buat bed Untuk 10 Kita masih belum bisa Dan disini Kita bisa ambil New refuges Oke kita Ambil yang barusan Dan kayaknya Sudah ada penduduk baru ya Oke 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 Kayaknya itu aja Dan kita akan Kembali Ke rumah Guys Nah disini Kita akan Pergi ke Kantor baru kita Guys Lewat bawah tanah sini Dan sekalian Kita ambil juga Untuk potionnya Potion yang udah Kita buat Guys Oke ini dia Tempat untuk Crates kita Atau Paket kita ya Yang akan dijual Ke kota Dan disini Kita tinggal Bawa ke sini Kita butuh porter Sebenernya Oke Udah habis guys Dan kita dapet Banyak sekali Uangnya 45 Guys Mantep gak Mantep gak Oke Per boxnya Ini kita dapet 15 silver Oke guys Kita akan Buat lagi ya Habis ini ya Kita akan Buat sebanyak mungkin Tapi ini Oke Tapi ini Udah hampir malem Guys Kayaknya gak Gak cukup ya Waktunya ya Kita lupa Nyiapin guys Oke Kita Uang kita berapa guys 94 ya Sekarang ya Oke disini Kita akan Buat Bentar Kita cek dulu Kita akan Buat sesuatu guys Disini Kurang Kurang 30 ya Bentar 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 Kita cek dulu Cek cek dulu Yang bisa kita jual Kemarin itu ini guys Paku ini ya Oke Disini ada Pekerjaan baru Si zombie Yang gabut ini Ada Pekerjaan baru Bikin paku guys Kita Suruh dia Bikin paku Disini aja ya Infinity Oke Dia bikin paku Dan kita juga Bikin paku guys Ada mayat baru Barusan Dan kita akan Tinggalkan sebentar Karena Nanti Kita juga Bisa bikin Fridge ya Atau lemari es Untuk Mayatnya Pendingin Lemari Pendingin Oke Disini kita bisa Buat Satu Kita akan Bikin lagi Semoga aja Waktunya cukup Kita Akan jual Dua aja Lumayan 30 silver Dan Aduh Kurang 4 Disini Kita cek dulu Apakah ada paku Yang gak Perlu buat guys Ini juga dia Jalan kan Harusnya ada Oke disini ada Kita ambil semuanya Dan kita akan Aduh Gimana ya Kita bikin aja ya Satu kali lagi Oke udah selesai Kita akan Buat Ini Oke udah selesai ya Dan kita akan Antar paketnya guys Kayaknya gak cukup Waktunya ya Untuk nganter Dua-duanya guys Gak apa-apa ya Kita pelan-pelan aja Yang penting Kita produktif guys Disini kita nanti Bisa lebih produktif Kalau misalnya Kita udah punya Zombie porter ya Oke Disitu ada penjualan baru Barusan kita dapet uang lagi Kayaknya Jadi cukup efektif ini guys Penjualan crate ini Cukup efektif sekali ya Dapet 45 loh guys Cuma jualan pakul Oke kita jualan dua dulu Oke disini gak ada informasi Jadi kayaknya Ketinggalan ya Kita ya Iya udah hilang Gak apa-apa Kita akan Sediakan stoknya lagi Dan kita akan Bikin crate yang Sekalian aja ya Yang banyak Nanti Penjualannya juga akan Laku keras guys Seperti itu ya Oke disini kita akan Buat fridge Atau pendingin mayat ya Disini Kita cek dulu Untuk pendingin mayatnya Kita Butuh apa guys Kita butuh fridge Nah disini kompleks Iron part Paku sama flits Oke Kompleks flits Sama paku Oke Kita akan langsung Bikin aja Di rumah ya Oke Apel kita udah tumbuh Nanti kita akan panen Yang pertama Kita bikin dulu Untuk flitsnya Bentar Bukan disini ya Tapi disini Kita bikin dulu Flitsnya Dan kita bikin Paku Oke Udah selesai Dan kompleks Iron part Kita bikin Agak banyak Oke Udah selesai Dan kita bisa Bisa Buat Pendingin Mayat guys Jadi lebih awet Ya juga Gampang Rusak Quality-nya Disini udah 95 Quality-nya ya Kita akan Langsung aja Bikin fridge Palet Kita akan Taruh Di sebelah sini ya Di dekat Mayatnya ini Nanti Kalau misalnya Ada mayat baru Kita tinggal Taruh sini Itu ya Oke Disini kita akan Taruh ya Oke Lumayan Tapi Sebelum itu Kita akan Ambil Darahnya Dan kita Akan bikin Pool of Blood guys Oke Udah Diambil Darahnya Kita taruh Di Lemari Sini Di Pendingin Sini Dan kita Akan Ambil Darah Yang lain Kita akan Bikin Pool of Blood guys Ini untuk Meningkatkan Quality Dari Dungeon Kita Dan kebetulan Dan kebetulan Disini juga Harinya Snake Jadi Siapa tahu Ini sampai 20 guys Quality Nggak tahu Kita Atau Nggak Efek Sama Sekali Kita Nggak Tahu Harusnya Ada Efek Disini Masih 8 Quality Oke Plus 3 Jadi 11 Oke Lumayan Kita butuh Satu lagi Di sebelah Sini Dan Nanti Kita Butuh Column Ini kita Butuh Tengkorak Ini Kita butuh Tengkorak Dan Satu lagi Ini Ini Yang Gampang Ini Kita Bisa Buat Oke Nanti Kita Akan Buat Dan Satu lagi Disini Butuh Skeleton On The Wall Ini Belum Dibuat Nanti Kita Sabar Dan Tadi Kita Ambil Teknologi Lain Ini Alchemy Disini Alchemy Ada Alchemy Baru Disini Alchemy Workbench 2 Dan Distillation Kita Cek Dulu Untuk Distillation Karena Disini Kita Belum Pernah Buat Distillation Disini Kita Butuh Batu 20 Dan Juga Complex Iron Part Udah Ada Kita Tinggal Butuh Batunya Dan Untuk Alchemy Workbench 2 Disini Upgrade Pake Steel Parts Dan Jointing Kita Belum Ambil Teknologinya Jadi Nanti Aja Kayaknya Kita Akan Pergi Ke Quarry Dulu Untuk Ambil Beberapa Batu Kita Akan Pecahin Beberapa Batu Oke Disini Batunya Kita Aja Dan Satu Lagi Tadi Kita Bikin Embalming Table Guys Itu Untuk Injection Kemayatnya Jadi Kita Bisa Nyuntikkan Sesuatu Kemayatnya Guys Nanti Aja Kita Bikin Karena Kita Masih Belum Tahu Cara Bikin Injection Terima Sudah Selesai Dan Kita Akan Balik Ke Ke Itu Ke Mana Ke Bawah Gereja Dan Kita Akan Buat Disini Distilation Distilation Ada Guys Kita Udah Ambilin Batu Disini Gak Apa Kita Akan Cari Sebentar Muter Muter Disini Nah Ini Dia Kurang 2 Ya Dapat Dapat Dua Udah Cukup Kita Langsung Saja Pergi Ke Kamar Mayat Lagi Oh Sorry Ke Bawah Gereja Lagi Dan Kita Akan Buat Distilation Nya Gak Tahu Itu Untuk Apa Tapi Yang Pasti Itu Berguna Untuk Ngecraft Ngecraft Dan Kita Juga Belum Pernah Bikin Bikin Lilin Guys Itu Kita Butuh Sih Lilin Untuk Menghias Gereja Oke Distilation Cube Disini Bisa Kita Buat Dan Kita Akan Taruh Di Sebelah Sini Bentar Kita Cari Dulu Tempat Yang Efisien Ini Yang Di Tengah Ini Gak Hemat Tempat Kita Akan Taruh Sini Aja Gak Apa Nanti Kita Bisa Bikin Zombie Writer Lagi Di Sebelah Nanti Oke Kita Ambil Contoh Disini Jantung Akhirnya Jantung Ini Berguna Kita Punya Banyak Jantung Yang Gak Tahu Fungsinya Untuk Apa Sebelumnya Oke Disini Perlu Loading Dulu Ternyata Dan Ini Bukunya Udah Jadi Kita Cek Dulu Hasil Bukunya Disini Kita Cek Hasil Bukunya Apakah Bagus Kita Cek Dulu Disini Ini Ini Kayaknya Oke Dia Bikin Buku Udah Jadi Kayaknya Kayaknya Itu Kita Cek Dulu Disatu Inventory Ini Masuknya Dimana Oh Iya Barusan Ya Bukunya Udah Jadi Bukunya Udah Jadi Tipenya Red Point Dan Disini Kita Lanjut Bisa Bikin Ini Jadinya Kita Bisa Bikin Prayer Apakah Bisa Ternyata Gak Bisa Kita 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 Bikin Dan Bukunya Kita Simpen Dulu Kita Gak Tahu Nanti Berfungsi Atau Cuma Bisa Bikin Red Point Aja Gak Tahu Dan Kita Belum Tidur Kita Tidur Dulu Nisi Energy Oke Lanjut Karena Kita Udah Gak Ada Tugas Tambahan Lagi Dan Mayat Baru Belum Dateng Kita Akan Langsung Aja Pergi Ke Tempatnya Gary Lagi Dan Kita Tanya Guys Disini Fokus Kita Untuk Ningkatin Quality Aja Dulu Oke Farmer Farmer And Bring Together Oke Kita Akan Pergi Ke Farmer House Habis Sini Kita Dulu Gak Gak Tahu Ini Cara Jualnya Gimana Kita Tingkatin Aja Dan Quality Gak Bakal Turun Jadi Kita Gak Ada Ruginya Untuk Tingkatin Quality Nanti Kalau Misalnya Ketemu Cara Penjualannya Apakah Pake Wine Siapa Tahu Pake Wine Nah Itu Kita Tinggal Jual Aja Karena Quality Nya Bagus Oke Disini Udah Sampai Dan Harusnya Oke Disini Kita Harus Berteman Dulu Ternyata Sama Si Bapak Petani Ini Kita Colong Dulu Berry Ini Lumayan Dapet Empat Berry Oke Kita Tunggu Aja Sebentar Disini Harusnya Abis ini Keluar Adam Ini Akan Keluar Dan Kita Akan Tanyain Cara Untuk Nambah Relationship Gimana Ini Harusnya Ada Cara Masuk Ke Rumah Sini Apakah Lewat Sini Gak Bisa Kita Akan Cari Cara Untuk Berteman Dengan Si Adam Ini Karena Kita Butuh Level 40 Sampai Bisa Masuk Guys Oke Bangunnya Siang Ya Dia Agak Lama Jadi Kita Akan Tunggu Aja uras Baik Tunggu tells Tunggu Kenapa gak keluar-keluar guys Kita pindah dulu ya Kita pindah dulu dan kita lihat lagi guys Ini kenapa gak keluar dia guys Udah sore guys Oke dia gak keluar guys Dia gak keluar ya Oke mungkin libur ya ini ya Apa kita kembali besok ya Kita kembali besok aja Dan disini harinya Inquisitor Dan kita masih belum tahu ya Inquisitor ini misinya belum kita selesaiin Kita ambil dulu farming-farming dulu Yang bisa di farming guys Oke udah Dia ambil berinya Disini juga udah tumbuh apelnya Kita akan panen semuanya ya Kayaknya kita lebih butuh apel guys Daripada beri ya Beri ini memang Nambahnya cukup gede Tapi Butuhnya lebih banyak Untuk jadi jusnya ya Oke gak apa-apa Kita akan ambil aja semuanya Oke disini Kita tinggal bikin jusnya aja Disini stok batunya udah ada guys Oh iya ini dia guys Ternyata dia disini guys Nungguin kita ya Adam ini Oke dia nungguin kita disini guys Oke lanjut Kita akan bikin itu Bikin ini Jadi dia barusan ke rumah untuk Kayaknya ngomongin masalah flash Yang kita ambil guys kayaknya Padahal kita yang minta ya Oke disini kita bikin juga Untuk apel jusnya Besok kita akan pergi ke Adam lagi ya guys ya Kayaknya itu masalah serius ya Masalah bapak dan anak ya Oke disini kita bikin beri Dan disini kita bikin apple Oke guys stok kita udah banyak guys Sebenernya Masih 30an ya Kita akan istirahat dulu Disini kita butuh tidur ya Di game ini Oke udah Dan kita akan pergi ke Farmer Tempat farmernya ya Oke disini dia nganggur guys Dia butuh ini Oke full ya disini ya Kita akan Ambil aja Ini Hiccup grass Aduh gimana ya Kita ambil Pakunya Dan kita taruh ini Dan kita Produksi dulu Untuk crates berikutnya ya Disini Dan disini butuh flash guys Kita bikin dulu Flaksnya Flits sorry kok Flags sih Kita bikin dulu Flitsnya Dan kita tinggal Packaging aja Bentar Disini kita ngecraft Banyak aja sekalian ya Kita bikin semuanya Dulu guys ya Empat ya Kita lumayan Dapat lima crates Dan nanti kita akan Kirimkan di Office kita ya Di Jasa antar kita Si merchant ya Oke Udah Dan Disini ada batu 2 Oke Disini ada 2 Iron ingot lagi Kita akan taruh disini dulu ya Kita cek untuk iron ore nya Apakah stoknya banyak Kalau stoknya banyak Kita suruh dia untuk bikin iron ore guys Ternyata masih ada ya Oke Kita akan antar dulu Kita Mainnya santai aja guys ya Jadi ini Kita mainnya Harus Konsisten dulu Karena kita belum punya porter Nanti kita akan bikin porter ya Meskipun nanti dia agak sedikit nganggur guys Dan kita akan bikin flyer juga Untuk stok Beberapa Hari Atau minggu kemudian ya Kita bikin flyer dulu aja ya Flyer itu butuh skin Skin itu dari mayat Kita bikin flyer dulu Apakah cukup ya Kita cek aja Masih cukup Kita akan bikin 3 ya Kita habisin aja Atau kita bikin 2 dulu Oke kita bikin 2 aja Dan sambil kita antar Sambil kita tambah 1 palet lagi guys Kayaknya disini butuh Material juga ya Ini bikin paletnya Gak apa-apa Kita akan cek Disini sisa 1 palet Dan disini untuk bikinnya Paletnya butuh Ini Flitch Kita ambil Flitch dulu ya Kita ambil Flitch dulu Lalu kita Kesana lagi guys Kita antar lagi Flitch tadi Disini ada Kita ambil aja Dan kita buat guys Untuk stok ya Oke Disini Kita pindahin dulu Zombinya Kita suruh kerja Disini guys Bentar Kita suruh kerja Disini dulu Karena Iron ore nya Udah lumayan ya Udah 3 barusan Kita suruh kerja dulu Disana Dan sambil kita Bawa crates Kita akan bikin Palet baru guys Masih kurang ya Kita barusan Bikinnya plank guys Salah guys Aduh Gimana sih ini Kita taruh disini Dulu aja Dan kita Juga ada misi Ke Farmer ya Kita ke farmer dulu Sebelum malem guys Grow a carrot The size of Lock Then i'll let you in Oke Magical help Oke Kita disuruh Bawa Wortel Seukuran kayu guys Gila guys Kita butuh Magical help ya Waduh Ini Bikinnya gimana guys Butuh magic guys Seukuran lock guys Anjirlah Seukuran Kayu ya Oke disini Kita pulang dulu ya Kita ambil Flitch nya Tadi salah bawa guys Salah bikin Ini nganggur gak sih Orangnya Udah nganggur ya Kita akan Pindahin lagi Si zombie ini Ini kenapa gini dah Waduh Gak bisa diambil guys Dia nyempil ya Nyempil disana ya Gak bisa diambil Ambilnya harus dari belakangnya guys Oh bisa Bisa Dan kita pindahin lagi Ke tukang paku Disini kita akan bakar Iron ore lagi Oke kita udah bakar ya Sambil kita taruh sini Biar dia kerja guys Oke lanjut Kita akan bikin Flitch Kita beneran bikin Flitch Barusan ya Tapi kayaknya Abis energinya Jadi kepotong ya Barusan Oke lanjut Kita akan Pergi Ketempat tadi lagi Kita bawa Critch aja ya Sekalian Tinggal satu Critch lagi Yang harus kita bawa ya Oke kita bikin Palet Dan kita taruh Sini Dan ini Kita butuh Satu palet lagi Tapi Kita gak bisa bikin Flyer lagi guys Gak apa-apa ya Kita taruh situ aja dulu Kayaknya penjualannya Cukup banyak nantinya Oke kita akan tidur sebentar Besok waktunya Sermon guys Dan kita bisa bangkitin Mayat untuk jadiin Jadiin dia Dan jadi porter Guys Dan juga Kita akan bikin Embalming table dulu ya Sambil nunggu Siang Kita cek dulu Untuk resepnya Disini Butuh apa ya Kita akan cek Kita akan cek Bikin embalming table Guys Kita cek dulu ya Mayatnya ini Oke masih 94 Lebih awet ya Memang lebih awet Tetap turun Tapi lebih awet guys Oke Embalming table Disini butuh plank Planknya Butuh Oke Dan juga butuh paku Embalming Embalming table Palet Sama rack Ini kayaknya Kita juga butuh guys Kita butuh paku Beam Kompleks Sama plank Oke Kita butuh banyak guys Semoga aja Ingat guys Yang pertama Kita akan bikin plank dulu Ini kita bikin Kita bikinnya disini aja Lebih hemat ya Energinya Kita bikin plank Kita bikin Beam Bentar Kayaknya planknya masih kurang ya Kita akan ambil lagi Kita bikin Flitch Dan disini Kita bikin paku Paku Udah ada yang bikin Kita bikin Kompleks aja Oke Udah selesai ya Selanjutnya disini Kita akan Ambil paku Kita cek Pakunya ada disini Kita ambil Dikit aja Paling gak 25 aja Oke 26 Gak apa-apa Dan akan Kita Bikin Rak Dan juga Embalming table Guys Rak Rak dulu Kita akan Bikin disini Guys Bentar Kita disini aja Kita bikin disini Raknya Dan juga Embalming table Kita bikin Di Sebelah sini Atau disini Oke disini aja Dan kita cek Apakah kita masih bisa bikin Sesuatu Kita bisa bikin Rak lagi Kita bikin Rak aja Di sebelah sini Oke disini Tinggal kita Ketok-ketok Guys Oke lumayan Dapat penyimpanan baru Kita bisa Nyimpan beberapa item Embalming ya Disini Terutama Injection Nanti kita akan bikin Kita coba Kita coba bikin Dan juga disini Untuk Injection table Embalming table Untuk injection Injection Oke Kayaknya cukup guys Ini kita akan Seremon Sekarang ya Daripada Nanti Kelupaan Oke disini Jadinya Live Extract Guys Live Extract Kita bikin lagi Dan kita tinggal To Live Extract Kita akan Taruh disini Kalau masih cukup Kita akan cek Masih cukup Kita akan Taruh disini aja Dan langsung saja Kita akan Seremon Oke disini Ada yang Confess Ada yang Confess Kita ambil Fate nya Lumayan Dapat Fate dan Story Dan selanjutnya Kita akan Seremon Dan disini Kita butuh Lilin Kita akan Buat Lilin Aja Nanti Abis Ini Oke Harusnya Seperti Biasa Dapat 12 Fate Harusnya Oke Dapat 12 Fate Udah Masuk Satu Ya Di Tas Barusan Yang Kelihatan 11 Padahal Sudah Masuk Satu Dan Disini Kita Cek Untuk Kotak Amalnya Harusnya Dapat Sekitar 1 Dollar Eh 1 Dollar 1 Silver Ya Oke Udah Cukup Ya Kita Akan Kita bisa Resurrection Lagi Kalau Mau Ya Kita Akan Resurek Lagi Kita Taruh 3 Disini Oke 6 Lumayan Story Ini Kita Akan Taruh Sini Dulu Guys Dan Kita Akan Bikin Zombie Juice Ya Zombie Juice Kita Butuh Hell Powder Hell Powder Hell Powder Ini Kita Bisa Bikin Guys Bentar Powder Itu Kita Bikin Disini Oke Hell Powder Ini Dari Usus Ini Kayaknya Lupa Ya Bukan Ya Ini Life Powder Hell Powder Itu Waduh Guys Lupa Guys Bukan Ini Guys Ini White Powder Hell Powder Dan Juga Kita Gak Punya Blood Guys Kayaknya Kita Gak Bisa Hidupin Lagi Sekarang Untuk Saat Ini Oke Kita Skip Dulu Mayat Kita Biarin Dulu Dan Fate Kita Akan Taruh Sini Lagi Untuk Powder Powder Ini Kita Taruh Di Tempat Bentar Apakah Disini Bukan Ya Ini Jadinya Life Solution Bukan Bukan Oke Nanti Kita Akan Coba Lagi Bikin Hell Powder Saya Lupa Resepnya Apa Oke Guys Kayaknya Itu Aja Untuk Video Kali Ini Kita Udah Lakukan Banyak Hal Yang Terutama Untuk Di Video Ini Adalah Barusan Kita Misi Di Gary Dan Kita Bikin Ini Bikin Crates Crates Ini Dan Untuk Video Kedepan Kita Akan Selesaikan Misi Yang Lain Kita Cari Misi Yang Bisa Kita Kerjakan Pelan Pelan Oke Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Untuk Mendapatkan Update Terbaru Channel Mazami Dan Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Komentar Kalau Kalian Ada Pertanyaan Dan Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oke Bye Bye Bye